Anak Bina Indonesia, ada yang baru berundiri lagi. Tapi kalau ada orang yang bertanggung jawab atas sistem ini, orang itu Direktur Bina Indonesia. Anda tahu kenapa yang akan terjadi? Kalau sampai Direktur tahu dan turun tangan. Setelah kita berhadapan sama orang yang gak mau tanggung jawab kalau sistem busuk ini keungkap di publik. Kan gak diungkap semuanya. Sampai kapanpun sekolah cuma akan utupin hal ini lagi dan lagi. Kalau kita mau ngapus sistem peringkat ini, kita harus ngubah pikiran Direktur. Let's go. Dan Raja ini Direktur Bina Indonesia. Dia orang yang pengen keputusan mutlak. Apakah sistem peringkat ini akan dilanjut atau dihapus? Bahkan gue yakin, musuh-musuhnya pun gak tahu di ini siapa. Terus, gimana caranya kita bisa ngubah pikiran orang yang bahkan kita gak tahu? Itu gampang, kan? Begitulah naik kelas 12, biaya SPP lo itu tergantung sama peringkat paralelnya mereka. Semakin tinggi peringkat lo, semakin kecil gue yang lo harus keluarin set pun itu. Sekarang lo tahu kan, seberapa gilanya, murid juga besar buat pertahani peringkat mereka. Siap-siap stres lo, Kai. Tolong kali yang stres. Enak aja, gue itu udah biasa. Sampai jumpa! Sampai jumpa!